Arisda, apa pendapat Anda ketika Anda diumumkan hari ini sebagai peserta ujian monokosa Fakultas Syariah Adekab Islam pertama untuk isu dari tahun ini? Anda dinyatakan lulus. 3, berapa tadi? 3,97. Itu artinya Anda kemelauts. Anda seorang Hafizah 30 Juz. Anda ketua BIM Fakultas Syariah Adekab Islam Iki 2021. Bagaimana perasaan Anda sukses menjadi aktivis, sukses juga menjadi mahasiswa? Jangan lupa, Pak. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan, terima kasih banyak. Kepada Ibu Dekan, terutamanya sebagai instruktor taksir saya juga, sebagai dosen saya. Terus terima kasih kepada Bapak Hendak, terutamanya yang paling sering direpotkan oleh Arisda, mulai dari organisasi juga, perombaan, terus skripsi juga sama Pak Hendak, terus dosen-dosen Fakultas Syariah yang lainnya juga, Ibu Pak Prodi, Bapak Pak Prodi, dan teman-teman semuanya. Anda masih jauh banget dari jadi apa-apa. Mimpinya Risa masih harus belajar, masih banyak-banyak kurangannya. Baik, luar biasa. Semangat Anda luar biasa. Saya dapat informasi dari Ibu Dekan, Anda tidak henti-hentinya punya mimpi besar untuk diri Anda sukses, menghapal Quran, dan luar biasa. Apa pesan Anda untuk semua anak-anak muda yang hari ini mungkin asik dengan media sosial, dan berbagai macamnya. Mungkin Risa nggak bisa, yang gimana-gimana, karena Risa juga kan mahasiswa masih belajar, masih sangat jauh dari dosen-dosen di ITI, Masya Allah banget. Tapi dari Risa itu, kita ini kan hidupnya juga cuman sebentar, sebenarnya harus dimanfaatkan, diproduktifkan, apalagi mahasiswa ITI punya kelebihan, dikasih kesempatan untuk bisa menghapal Quran, punya dosen-dosen yang Masya Allah, punya instruket ratus yang Masya Allah itu, sebagai Masya ITI harus sangat-sangat dimanfaatkan. Luar biasa. Anda, kalau orang cuman lulus kemelod, itu biasa. Kalau orang lulus kemelod, kemudian dari BEM biasa juga. Tapi Anda lulus kemelod, ketua BEM, tapi Zotika Pelucus. Tentu menginspirasi bagi yang lainnya. Sekali lagi, makasih Rizda, mudah-mudahan ini loncatan bagi Anda untuk S2, S3, dan Anda pasti muda, Anda menjadi profesor ekonomi syariah, yang insya Allah akan bermanfaat. Itu mimpi Anda, Anda yang menjadi orang bermanfaat dunia akhirat. Makasih Ibu Dekan, yang selalu menjadi instruktur Tafid, yang luar biasa, menjadi Ibu bagi anak-anak ITI Jakarta, terutama Pakul Syariah Ekim Islam, ITI Jakarta. Terutama juga makasih Ibu Kaprodi, yang tidak henti-hentinya Ibu Iza, Ibu Putri, Ibu Apipa, dan Pak Indra, dan banyak lagi dosen-dosen hebat di Jakarta. Sekali lagi, selamat Bu Anda, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lainnya untuk bangkit, untuk juga mempersembahkan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Sekali hidup, terima kasih. Mudah-mudahan persembahkan sesuatu yang terbaik. Terima kasih, Rizda. Jadi, jadi apa, melo apa bahasa anak muda sekarang. Di hari Jumat penuh keberkahan ini, tapi mudah-mudahan Anda menjadi inspirasi terbaik untuk Fakultas Syariah Ekim Islam di Jakarta. Sekali lagi, kalau mau kuliah, di ITI Jakarta. Kalau mau kuliah kemusyariah, Fakultas Syariah Ekim Islam di Jakarta, termasuk Jakarta. Terima kasih. Salam Jumat dan berkata kami semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.